Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Buat kawan-kawan petani Kalau kita Satu masalah juga Yang ini di Di kebun sawit Di tanaman sawit Nah ini Kena cimerah Daunnya ada yang kuning Tapi kuningnya bukan kuning Karena kekurangan urea Jadi kalau ketemu Sama yang model kayak gini Ini Dikarenakan Tidak seimbangnya unsur hara Yang diserap tanaman Jadi gak perlu Dibunuh Atau Disisip atau diganti Gak perlu Jadi dirawat aja Seperti tanaman-tanaman yang lain Terus Pemupukannya Pemupukannya biasa Standar Seperti tanaman-tanaman normal lainnya Nanti dia bisa Normal sendiri nanti Ini karena Kekurangan Ketidak seimbangnya unsur hara Pada penyerapan Tanaman sawit Di kebun kita ini Ada dua Yang model kayak gini Dari 500 500an batang Ada dua Yang model kayak gini Modelnya model kayak Pandan Pandan laut Warnanya Pandan Kuning Tapi kuningnya kuning Seperti ini Kuning Kuning ada hijau Enggak Enggak rata Ada juga nih daunnya Sebelah sini Agak Enggak kebanyakan kuning Tapi yang ini Normal Sebelah Yang sebelah kiri Kuning campur hijau Yang sebelah kanan Normal Ini normal Normal Enggak ada Sudah satu batang Jadi Enggak semuanya Ini baru Kita bersihkan Piring-piring Piringannya Pakai mesir rumpur Kemarin Oke Disini Yang lainnya sih Normal Normal Ini juga Baru dibersihkan Terus Dan baru Sudah dipupuk Mudah-mudahan Perkembangannya Sudah Nanti Bagus Jadi ini Lahannya Lahannya Berpasir Bekas tambang Bekas tambang timah Ini lahannya Bekas tambang timah Jadi Untuk Pemupukannya Agak Lebih ekstra Kita Kita pakai Jangkos Ini yang kosong Bukan yang Yang kosong Lapis dua Ini lapis satu Ini lapis dua Sudah Mulai Hancur Terus Kita Pemupukannya Untuk Pemupukannya Di Setelah Dia Jangkosong Jadi Untuk mancing Akarnya Keluar Untuk mencari Makan yang Agak lebih Lebih Jauh lagi Oke Mungkin itu saja Sobat Kawan-kawan Semuamu Biar Paham Biar tahu Ini juga Informasinya Saya dapat Dari Orang Perusahaan Di Sawit Di PT PT Sahno PT Sawit Jadi Tidak perlu Diganti lah Yang menurut Seperti gini Nanti bisa Normal sendiri Karena ini Karena Kekurangan Tidak seimbangan Unsurhara Sama Itu Yang Jawab Yang memberikan informasi Itu Ahli Di Bidang Tanah Oke Mungkin itu saja Sobat Kawan-kawan Waalaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh